I'm great, Bu Koko. It's good, it's good, bro. Mansya, it's good. Anyone here, so welcome back to the class, everyone. Hopefully you are in the good condition as always. Okay, yeah, after we learned about yesterday's material, ya. Kemarin kita belajar tentang profession, ya, atau job, dan juga ada sedikit kalimat pengandean, gitu ya. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang tenses atau struktur kalimat yang berhubungan dengan masalah lampau, gitu ya. What's that? Apa itu? Langsung aja, nih, teman-teman, ya, biar nanti ada lebih banyak waktu untuk teman-teman semuanya. Let's go, everyone. This one. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman sudah nggak asing, ya, dengan yang namanya past 10 atau simple past 10, gitu ya. Kita akan belajar sedetail mungkin, ya, untuk simple past past 10, ini, teman-teman. Materi kita hari ini ada dua material tentang school and past 10. School, sekolah. Nah, kita akan bernostalgia, gitu ya, tentang masa-masa di sekolah. Nah, and also past 10. Dan juga past tense, ya. Atau simple past tense. Struktur kalimat yang menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi, kita bercerita, gitu ya, bahwa di masa lampau itu terjadi apa, gitu ya. Oke. Satu detik yang lalu itu sudah lampau, gitu ya. Jadi, lampau itu nggak dulu, gitu, nggak. Jadi, satu detik yang lalu pun itu sudah lampau. That's it. Oke. This is the goal for today. Ini tujuan kita hari ini. We are going to learn past tense and remember our school's moment and anything about it. Jadi, kita akan belajar tentang past tense, ya. Atau struktur kalimat yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di masa lampau, ya. Nah, yang saya jelaskan tadi, ya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. and remember our school's moment and anything about it. Dan jika kita mengingat bernostalgia tentang momen-momen di sekolah, ya. Dan juga apapun itu tentang sekolah. Nanti kita akan banyak praktek di sini, ya. Oke. Let's go to the pattern. Kita akan belajar tentang simple past tense dulu, ya. Baru nanti kita masuk ke materi school, gitu. Karena lebih baik kita tahu rumusnya dulu, ya. Atau pola kalimatnya dulu. Baru nanti kita kembangkan di school-nya, ya, tadi. Oke. So, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa kalau kita bicara tentang kalimat. Kalimat itu ada dua macam, ya. Yang pertama ada verbal. Verbal sentence, ya. Kalimat verbal. Yang kedua ada nominal. Atau nominal sentence. Apa itu verbal sentence? Atau kalimat verbal? Seperti yang kita pelajari di pertemuan kelima. Verbal sentence, itu adalah kalimat yang di dalamnya ada kata kerjanya. Atau ada verb-nya. That's it. Itu namanya adalah verbal sentence. Sedangkan kalau nominal sentence, itu di dalamnya tidak ada kata kerja, ya. Again, nominal sentence itu kebalikannya, yaitu tanpa kata kerja di dalamnya. Atau tanpa verb di dalam kalimat tersebut. Jadi, kalau teman-teman akan speaking atau writing, berbicara atau menulis, tapi di dalam satu kalimat yang teman-teman tulis atau berbicarakan, itu kok ada kata kerjanya, berarti teman-teman pakai rumus yang verbal sentence ini. Tapi kalau tidak ada kata kerjanya, berarti pakai yang nominal sentence ini. Oke? So, this one, seperti yang kita ketahui, ada kalimat positif, negatif, introdatif. Kita akan masuk ke verbal sentence dulu. Kita fokus ke verbal sentence dulu, nanti kita masuk ke nominal sentence juga. Verbal sentence atau kalimat yang di dalamnya ada kata kerja atau verb-nya. Rumusnya untuk kalimat positif adalah subject plus verb to verb dua ya, kata kerja bentuk kedua, plus component atau pelengkap. Pelengkap itu ya bisa kata sifat, kata benda, kata keterangan, atau kata apapun yang melengkapi kalimat tersebut. Tapi yang paling pokok adalah di sini, subject sama verb dua di situ. Jadi, kita sudah tidak fokus pada verb satu terus S kayak pertemuan kelima itu bukan ya, tapi pakai verb dua. Subject verb dua. Oke, jadi verb itu ada empat ya, sebelum kita masuk ke kalimat negatif, verb itu dalam bahasa Inggris ada empat jenis teman-teman. Ada verb satu, ada verb dua, ada verb tiga, ada verb in. Kalau di pertemuan kelima kita cuma bahas verb satu, di pertemuan ini kita bahas verb dua sama verb satunya. Verb tiga, verb ing, kita tidak bahas dulu, itu next ya. Oke, contohnya verb satunya ada go, misalnya ya, pergi gitu ya, go. Nah, verb duanya ada went. Jadi, verb satunya itu go, verb duanya adalah went. Nah, ini contoh aja, nanti kita buat contoh kalimatnya. Verb satunya go, pergi, verb duanya adalah went. Artinya juga sama-sama pergi ya. Tapi kalau went, itu verb dua, jadi untuk menceritakan bahwa pergi, tapi di masa lampau gitu kan. That's it. Oke, jadi rumusnya subject, verb dua, kemudian component. Untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject, plus didn't, didn't itu did not ya. not itu kan tidak, berarti didn't itu tidak. Subject plus didn't, plus verb one, plus complement. Loh, kok pakai verb one, kok pakai verb satu, kenapa? Karena ada axillary did. Disitu kan ada didn't ya, did not did. Kalau dalam kalimat itu ada axillary did, kata kerjanya pasti kembali ke bentuk pertama ya. jadi kata kerjanya kembali ke verb satu atau bentuk pertama. Subject, didn't, verb one, complement. Itu kalimat negatif. Untuk kalimat introgatif atau kalimat tanya, that is why. Did ditaruh di awal ya, artinya apakah gitu. Plus subject, plus verb one, plus complement. Atau pelengkap. jadi did disini apakah taruh di awal. Seperti yang saya bilang, ketika dalam satu kalimat ada did, verbnya pasti kembali ke verb satu ya. Did plus subject plus verb one, verb satu. Kemudian kamu. Jadi bukan lagi verb dua. That's it. Oke. Verb duanya di kalimat positifnya saja. Karena gak ada did ya disitu ya. That's it. Oke, coba ya, kita buat contoh kalimat di mana menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi, ikut rumus ini ya, ikut polongin. Misalnya, sorry, misalnya Joe, gitu aja ya, nama orang aja ya. Oke, Joe, subjectnya Joe ya. Joe pergi ke Bali minggu lalu misalnya. Minggu lalu kan lampau ya. Berarti Joe, kemudian perginya pakai verb dua ya. When, Joe went to Bali last week. Jadi, subjectnya Joe, verb duanya went, nah, kemudian to Bali last week ini adalah complement atau pelengkap ke Bali. Nah, itu tempatnya ya. Adverb of place, keterangan tempat, last week, keterangan waktu. Gitu ya. Oke, di sini pakai verb dua ya. Kemudian, kalau kalimat negatif, berarti Joe tidak pergi ke Bali minggu lalu. Berarti Joe didn't verb dua yang went tadi kembali ke verb satu. Jadi, bukan went lagi tapi go ya. Nah, ini dia yang go. Jadi, didn't go to Bali last week. Itu ya, karena ada did di situ, went-nya kembali ke verb satu. Kemudian, untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya, taruh did di awal ya. Jadinya, did, kemudian subjeknya siapa yaitu Joe. Did Joe, jadinya gitu ya. Karena ada did, berarti verb satu ya. Did Joe go to Bali last week? Apakah Joe pergi ke Bali minggu lalu? That's it. Oke. Gimana kalau ternyata jawabannya iya? Yes. Karena Joe seorang laki-laki ya, jadinya pakai he. Yes. He karena ini did, jadi yes, he did. Tapi kalau enggak, no, he didn't. Enggak, dia enggak pergi ke Bali. Oke, itu ya, ini adalah contoh kalimat verbal, jadi ada kata kerja di situ. yaitu when ya, when-nya itu adalah kata kerjanya, yaitu pergi. That's it. Sekarang kita akan masuk ke nominal sentence. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya, silahkan ditanyakan. Oke, nominal sentence adalah kalimat tanpa kata kerja atau verb ya, di dalamnya. That's it. Tanpa kata kerja atau verb di dalamnya. Oke, so, gimana dong kalau enggak ada kata kerja, ya berarti pakai kata sifat atau kata benda atau kata keterangan, pokoknya selain kata kerja. Ada kalimat positif, negatif, sama hidrogatif, ya. Sama ya, positif, negatif, hidrogatif. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be. To be itu kata bantu, ya. Di sini bisa was atau what. Plus complement atau pelengkap. yang belum tapi kalimat kita gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah kapan kita pakai was, kapan pakai worry. Lagi-lagi subject dan to be itu sudah berpasangan ya. Jadi, ini lagi-lagi kita harus hafal. I, I itu pasangannya pasti was. I was. I was. That's it. Oke. Kemudian kalau you, you were. You were. Kemudian kalau they, they were. Kalau we, we were. Kalau she, she was. Kalau he, he was. Kalau it, it, it was. Nah, ini adalah subject dengan to be-nya masing-masing. Jadi, nggak bisa kebalik-balik ya. You was itu salah. You ya, you were. I were. Salah gitu ya. Oke. That's it. Ini adalah kalimat positif ya. Jadi, subject, to be, kemudian complement-nya atau pelengkapnya. That's it. Kemudian, kita masuk ke kalimat negatif ya. Ada subject plus to be-not. Jadi, kalau negatif tinggal ditambah not saja setelah to be ya. Jadi, kalau was ya, was not atau wasn't. Wasn't itu was not ya. Kalau were ya, were not atau weren't. That's it. Kemudian, complement atau pelengkap. Tinggal ditambah not saja ya setelah to be. That's it. Kemudian, untuk kalimat interrogative atau kalimat tanya, to be yang was atau were tadi, ditaruh di depan. Sekali lagi ya, kapan pakai was atau were dilihat siapa subject-nya. Jadi, to be-nya taruh di depan, di awal, kemudian subject, kemudian kampungnya atau belengkap. Kita buat contoh ya. Kita buat contohnya, so, I will make it on the right di sebelah kanan sini. Kalimat tanpa kata kerja menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lapal. Misalnya ya, lagi saya pakai Joe aja ya. Joe, karena Joe itu seorang laki-laki, kata gatinya adalah I, berarti pakai was ya. Joe was here. Joe was here. Joe itu di sini, tapi lapal. Jadi, intinya Joe dulu itu di sini. Kemudian, kalau kalimat negatifnya, berarti Joe tidak di sini dulu. Atau Joe dulu tidak di sini. Berarti Joe wasn't here. Joe wasn't here. Joe tidak di sini. di sini. dulu tidak di sini. Kemudian, kalau kalimat integratif, kalimat tanya, apakah Joe dulu di sini, di speaking partner misalnya, was Joe here. Apakah dulu Joe di sini. Oke, kemudian, kalau misalnya iya, berarti yes, he was. Rajo seorang lagi kata-kata dia, iya, yes, he was. Iya, dia di sini dulu. Tapi kalau tidak, no, he wasn't. Enggak, dia gak di sini dulu. That's it. No, he wasn't. sorry for this one. Oh, okay. No, he wasn't. That's it. Nah, gitu ya. Jadi, ini adalah contoh kalimat nominal di mana tidak ada kata kerja sama sekali di situ. Oke, Joe was here. Joe itu sebagai subject. Oke, was it to be-nya? Karena i, seorang laki-laki ya, Joe itu berarti pakai was. Terus here, di sini, itu kata keterangan tempat ya. Adverb of place. Jadi, gak ada kata kerja sama sekali. Nah, ini disebut dengan kalimat nominal. question guys, barangkali ada pertanyaan, boleh dong silahkan. Ya, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Before we are going to the next. Any question? Ada pertanyaan kah? No question? Gak ada? No. No? Thank you so much if there is no question. Kalau gak ada pertanyaan, kita bisa langsung ke slide selanjutnya. Oke, what should you do is just translate it into Indonesian. Silahkan ini di-translate atau di-translate ke Bahasa Indonesia ya. Oke, Japanese. The first, yang pertama, I went to Bandung last week. Apa tuh artinya, teman? I went to Bandung last week. Saya ke Bandung minggu lalu. saya pergi ke Bandung minggu lalu. When ya? I went to Bandung last week. And then next, yang kedua, she made breakfast this morning. Artinya? Dia membuat sarapan pagi ini. Sarapan pagi. Pagi ini. Pagi ini atau tadi pagi gitu ya. Ini dia membuat sarapan tadi pagi. That's good. And then, they didn't like my cooking this morning. Mereka tidak suka masakan saya tadi pagi. Masakan saya pagi ini. Mereka tidak menyukai masakan saya tadi pagi. Good job. And then, I was a flight attendant in 2019. Saya jadi seorang pramugari pada tahun 2019. Good job, bro. Jadi, saya adalah seorang pramugari, flight attendant seorang pramugari di tahun 2019. Nah, itu lampau paketnya wos. And then, you were in Jakarta yesterday, Temu di Jakarta kemarin. Temu di Jakarta kemarin, ya. Nah, good job. Right? Itu hanya untuk kalimat penegasan saja, ya. Itu question text. Jadi, kamu ada di Jakarta kemarin, kan? Right? Iya, kan? Next, it was 12,000 rupiah yesterday, and now it is 15,000. Kemarin 12 ribu. 12 ribu kemarin, harganya 12 ribu. Dan sekarang harganya 15 ribu. Good job. kemarin 12 ribu. Sekarang 15 ribu. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Ketika kemarin, itu it pasangannya was. It was. Karena lampau simple past tense, ya. Atau past tense yang kita pelajari hari ini. Sedangkan kalau it is, nah ini sekarang, ya. Now. Saat-saat ini. It is. Nah, pakai is, ya. Jadi, kalau it is, ini pakai tenses atau struktur kalimat namanya apa? Simple continuous present tense. Present tense. Simple present tense. Yang kita pelajari di pertemuan kelima, ya. That's it. Okay, and then I took my book from the library last night. What's up? Saya ambil buku itu. Saya mengambil buku saya dari perpustakaan tadi malam. Hari malam. Iya, oke. Tadi malam, ya. Last night. Oke, saya mengambil buku saya dari perpustakaan tadi malam. Coba dong, ini, kalau dibuat ke kalimat negatif gimana, ya. Jadi, saya tidak mengambil buku saya dari perpustakaan semalam, ya. I was not. I didn't 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 take, ya. I didn't take my book. Pakai didn't karena ini kakak kerja, ya. Oh, take pebuan. Take pebuan, ya. Take pebuan took photo. That's it. Oke, and then she broke the window when she couldn't get in. Dia merusak jendela ketika dia tidak bisa masuk. Dia merusak jendela ketika dia tidak bisa masuk. Right, right, Francis, jadi dia broke itu memecahkan merusak, gitu ya. Jadi dia jendela jendela ketika dia tidak bisa masuk. That's it. Oke. She broke broke for 2 for 1-nya apa-apa? Do you know? Break. 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 Satu-nya adalah break. Break. And then next, when I was in Makassar, I ate a lot of fish. Ketika saya di Makassar, saya suka makan banyak ikan. Saya makan banyak ikan. Oke, ketika saya di Makassar, saya makan banyak ikan, gitu ya. Nah, ini ada 2 kalimat yang berbeda ya. Yang pertama kalimat nominal, yang kedua kalimat verbal. Kalimat nominal tidak ada kata kerja ya. I was in Makassar. Tapi kalau kalimat verbal ada kata kerja. Yang kata kerjanya yang mana nih? Which one? Eid. Oke, eid-nya ya. Eid-nya. Itu kata kerja bentuk kedua. And then, I used to be a student at this school, please. Saya menjadi seorang siswa. Di sekolah ini. Di sekolah ini. Okay. Used to, used to itu adalah sebuah kebiasaan, tapi di masa lampau. Jadi, saya dulu adalah seorang siswa di sekolah ini. Jadi, saya dulu adalah seorang siswa di sekolah ini. That's it. And then, the last, yang terakhir, did you go to Lombok with Aldo last, man? Apakah kamu pergi ke Lombok dengan Aldo bulan yang lalu? Good job. Apakah kamu pergi ke Lombok dengan Aldo? bulan lalu? That's it. Okay. Understand everyone? Paham ya teman-teman tentang penggunaan present, sorry, bukan present, tapi past tense ya. Past tense. Beda dengan present ya. Kalau present pertemuan kelima, itu fungsinya untuk sesuatu atau kejadian yang terjadi berulang-ulang. Jadi, sampai saat-saat ini pun masih terjadi. Saya mandi tiap hari. Itu kan berulang-ulang ya. Kedepannya pun kemungkinan juga terjadi gitu. Sedangkan kalau past tense seperti ini, ini kita bercerita ya. Kita bercerita tentang kejadian di masa lantau. I went to Bandung last week. Saya pergi ke Bandung minggu lalu. Jadi, saya bercerita ke teman-teman bahwa minggu lalu saya pergi ke Bandung. That's it. Clear, everyone? Clear. Clear. Thank you. It's good. Nah, ini akan sesuai dengan praktek kita hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang sekolah. Jadi, masa-masa di sekolah gitu ya. Itu kan sudah masa lampau. Berarti nanti kita pakai pola kalimat past tense. Jadi, nyambung ya dengan materi sebelumnya. Kita langsung aja ke sini ya. Kosa kata berhubungan dengan sekolah ya. Oke. The vocabulary is related to school. Kosa kata berhubungan dengan sekolah. The first yang pertama ada Kindergarten. Kindergarten. TK ya. TK. Tulisannya sih Kindergarten tapi T-nya itu dibaca kayak lebih ke D ya. Kindergarten. Kindergarten. Sama kayak kita bilang Worden tuh ya. Tulisannya Kerten. Tapi baca Kerten. Kerten. Jadi, itu ya. Kindergarten. dan TK. Kemudian Elementary School atau Primary School. SD ya. Elementary School atau Primary School. SD. That's it. And then Junior High School. Junior High School atau Secondary School. SMP. Bisa Junior High School bisa Secondary School. Kemudian Senior High School atau cuma High School aja itu bisa ya. SMA. Oke. High School. SMA. Kemudian ada Vocational High School. Vocational High School. SMK ya. Vocation itu jurusan. Kejuruan. Di Vocational High School itu SMA. And then Boarding School. Boarding. Boarding School ya. Pesantren ya. Atau asrama. And then College atau University. College or University itu Kapus. Gimana kalau bilang mahasiswa, mahasiswi ya. Tinggal College Student gitu ya. Atau University Student. Itu bisa mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian Diploma. Diploma ya. Tetap ya. Diploma. Kalau D1 gimana? First Diploma. D2 Second Diploma. D3 Third Diploma. Seperti itu ya. Jadi pakai bilangan urutan atau Ordinal Number. Kemudian Bachelor. Bachelor itu S1 ya. Bachelor. Strata 1. Sarjana ya. And then Magister. Magister is S2 ya. Pilar S2. And then Doctoral. Doctoral S3. Bedakan Doctor sama Doctoral ya. Kalau Doctor itu Dokter. Tapi kalau Doctoral S3. And then Principal or Headmaster. Ya. Kepala sekolah ya. Jadi Principal itu Kepala Sekolah. Headmaster juga Kepala Sekolah. Oke. Sama saja ya. Ini kata lain aja. Sina nih. And then Janitor. Janitor itu tukang bersih-bersih ya. Sebenarnya ini nggak di sekolah aja ya. punya orang yang wajibannya atau pekerjaannya mau bersihkan gedung, ruangan itu sebutannya janitor. That's it. Kayak cleaning service itu bisa juga kita sebut janitor ya. Janitor. Office boy, office girl. Nah janitor. Tukang bersih-bersih. Kemudian Sejak. Sejak itu pelajaran. And then Homework. PR ya. Homework. Bukan homework ya. Bukan O tapi E. Homework. Homework. PR. Next Assignment. Assignment. Tugas. Lagi-lagi G-nya nggak usah dibaca ya. Bukan assignment tapi assign. Assignment. Tugas. And then Extracurricular. Extracurricular. Ex-school ya. Atau Extracurricular ya. Extracurricular Ex-school. Kemudian Students Association. Perkumpulan siswa atau OSIS ya teman-teman. Students Association itu OSIS ya. OSIS. That's it. Then Course. Course. Kursusan ya. Kayak kita ini English course. Kursusan bahasa Inggris. That's it. Then pocket money. Pocket money itu uang jajan ya. Uang sapu gitu maksudnya ya. Pocket money. And then tuition. Tuition itu biaya sekolah ya. SPP. Tuition atau schools fee. Itu sama ya. Biaya sekolah SPP. Gelas yang terakhir ada Papi love. Nah. Papi love. Cinta monyet ya. Walaupun monyet itu monkey bukan berarti monkey love. Bukan ya. Tapi papi love. Nah itu ya. Kadang-kadang uniknya bahasa Inggris tuh ini harusnya artinya apa tapi disini jadi beda arti. Lagi-lagi sering saya tekan-teman. Pokoknya teman-teman hafalan ya. Tapi emang bener emang harus dihafalkan. That's it. Okay. Papi love. Cinta monyet. That's about the vocabulary for today everyone. It adalah kosa-kata kita hari ini tentang school ya. Berhubungan dengan sekolah. Question so far? Sampai sini dulu nih ada pertanyaan nggak nih? Oke. Kita step by step ya. Satu-satu dulu. Nanti kalau clear baru kita ke praktek kita hari ini. Question guys. Please. No question. Clear. If it's clear it's really good everyone. Thank you. I'm happy if you understand well ya. Saya senang ya kalau ada pertanyaan justru berarti ya semoga paham gitu ya teman-teman. Okay. And then what should you do? Apa yang harus teman-teman lakukan untuk praktek hari ini adalah ada di slide ini. Nah. Silahkan dijawab ada empat pertanyaan disini ya. Were you happy when you were a student? Were you happy when you were a student? Apakah kamu bahagia gitu ya? Ketika kamu dulu were ya were itu gak lampau ya. Ketika kamu dulu menjadi seorang siswa. Mungkin beberapa teman-teman disini masih ada yang di perkuliahan jadi karanya ke SMA-nya gitu aja kali ya. Atau mungkin di jejang pendidikan sebelumnya. Atau mungkin ada juga yang masih SMA nih. Masih masih sekolah bro. Masih SMA nih gimana? yang mungkin di jejang sebelumnya. Jadi tetep ya kita ngarahnya ke masa lampau. Were you happy when you were a student? Yes. I was. Makanya was ya. Kenapa? Karena ini I. Sayang. Yes I was. Ya aku senang. Yes I was happy. Itu juga boleh. Because. Boleh ya dikasih alasan. Yes I was happy. Because. Ya aku bahagia ya. Karena. Atau mungkin gak bahagia ya. No. I wasn't. Happy. Enggak. Aku gak bahagia. Karena apa? Silahkan dikasih alasannya. That's it. Oke. Itu ya jawaban yang pertama. Silahkan disesuaikan dengan apa yang teman-teman rasakan ya ketika di sekolah dulu bahagia atau enggak. And then what did you achieve during school program. Apa yang teman-teman achieve ya atau capai gitu ya selama program sekolah. Teman-teman pernah mencapai prestasi apa aja selama program sekolah. Oke. For example contohnya I I got dari kata get from 1 got from 2 ya mendapatkan gitu. I got first rank when I was in my senior high school misalnya aku mendapatkan ranking 1 gitu ya ketika aku ada di senior ya senior itu senior high school SMA that's it that's why I got first rank when I was in my senior high school aku mendapatkan ranking 1 ya ketika di jenjang SMA mungkin ya prestasi teman-teman misalnya I won math competition saya menggunakan kompetisi matematika gitu ya atau apa gitu ya silahkan oke and then what were the worst moments you had done at school apa saja momen-momen yang terburuk gitu ya yang pernah kamu lakukan selama sekolah gitu misalnya I was absent for I was absent for a week without without permission misalnya jadi saya dulu gak masuk satu minggu tanpa izin tanpa izin atau mungkin apa gitu ya I I felt saya berantem I felt with my friend with my best friend berantem sama sahabat saya gitu ya because of miscommunication karena saya paham apa misalnya contoh disini what about you guys silahkan diisikan and then the last if you could turn back time what would you want to do or change jika kamu bisa mengembalikan waktu apa yang akan kamu lakukan apa yang ingin kamu lakukan atau ubah yang lagi-lagi disini pakai would kenapa seperti yang saya bilang kemarin kalimat pengandian jadi kan gak mungkin kita mengembalikan waktu misalnya I would study harder aku akan belajar lebih giat lagi oke I would study harder aku akan belajar lebih giat lagi misalnya seperti atau apa gitu ya anyone wants to try ada yang mau nyoba boleh dong teman-teman silahkan langsung aja di angkatan kita coba disini dulu kita gak langsung berrekat room ya saya pingin banyak yang nyoba disini dulu oke sis litania you're the first hi good evening hello hello good evening everybody good evening brokoko how are you okay a bit not really well because I got flu but it's okay what about what about you what about you litania how are you today hello the time when I was a student when when I was a student as long as I remember I felt I felt very happy that time from junior high school sorry elementary school junior high school senior high school in my in my university I think I always have good times and then what did did I achieve during my school during my school in elementary and senior high school I got good ranks but in my senior high school I didn't get ranked because most of my friends are very very intelligent I didn't get ranked during my senior high school and then the worst moment I think I didn't have worst moment at school as long as remember I always had good moments during my school if I could turn back time I think I don't want to change anything because I think it's already good memories I had but maybe if I could I want to change my study in university I took economic major that time maybe if I could turn back time I would have social social studies because I really interested in social studies thank you thank you thank you so much that's nice okay maybe my correction you said it's what I don't want but I would not I would not change because that's conditional sentence ya jadi kalimat pengandea kita gak mungkin kembali ke waktu lampau jadinya I would not that's okay thank you thank you so much for it and the next maybe wants to be the next ada lagi boleh silahkan teman-teman ya you may try silahkan boleh dicoba disini teman-teman before in a breakout room sebelum kita ke breakout room ya kalau di breakout room teman-teman berani ya untuk ngomong tapi disini gak apa-apa ya that's okay no problem kita belajar bersama-sama oke bro or sis first sis Zulnetti ya sis Zulnetti hi good evening are you there adakah sis Zulnetti belum dinyalakan sister mungkin belum di klik ya oke hi good evening speaking partners and bro koku good evening okay okay so sis Zulnetti were you happy when you were a student oh yes i was happy because i have many friends you had you had many friends i have i had many friends what did you achieve during school program my achieve during school program i didn't get office first rank but i i got i got the second and third rank oh when i was in my senior or high school junior high school and in senior high school and or junior high school i have i always won sport competition sport competition yes and my hobby was a volleyball competition sorry were you a volleyball athlete just city athlete that's really good yes until now i still i still i still i still played i still played volleyball wow wow that's cool okay what about this what were the worst moments you had done at school the worst moment i had done at school i when i elementary school i always came came late because i i go to school by foot oh see okay yeah so what about this if you could turn back time what you want to do if i come back time i would i want to i would i would study hard maybe i happy to study and i never came late again okay thank you thank you thank you thank you thank you so much it's nice from you okay before i go to the breakout room sekali lagi ini buat teman-teman saya kasih kata tambahan dari si selitanya tadi dan juga si zunetia jadi untuk teman-teman yang mau bilang tentang kebiasaan tapi di masa lampau misalnya selalu kadang-kadang sering ya itu bukan always bukan sometimes bukan often gitu ya kenapa kok bukan always karena always itu selalu tapi sampai saat-saat ini gitu kalau kita bercerita tentang masa lampau kebiasaan di masa lampau itu makanya used to gitu ya makanya used to jadi kalau misalnya saya selalu memiliki waktu yang bagus gitu ya good time maksudnya waktu yang berkualitas di sekolah jadinya bukan I always have good time tapi I used to ini kebiasaan ya bro selalu selalu memakai kata always tapi sebenarnya kalau kita mau bilang sesuatu yang tepatnya used to kebiasaan di masa lampau tapi kalau kebiasaan itu sampai saat ini dan kemungkinan ke depannya juga akan terus dilakukan pakai always oke thank you thank you so much so maybe I need to divide you guys into some rooms karena saya ingin semuanya nanti dapat wakti untuk speaking so you can practice ini akan saya taruh seperti biasa di whatsapp group and please it's up to you everyone silahkan nanti bebas teman-teman mau tanya jawab ya atau mungkin pertanyaan dibaca sendiri dijawab sendiri it's okay atau mungkin tanya jawab lebih bagus ya it's better everyone jadi teman-teman gak cuma bisa menjawab tapi bisa juga bertanya gitu ya cara bertanya dan cara menjawab and if you still have a time kalau masih ada waktu boleh dong ditambah ini ya please tell ask more about your craziest moment at school boleh dong teman-teman silahkan kalau ada waktu diceritakan apa sih momen-momen tergila lainnya gitu ya yang ada di sekolah teman-teman yang pernah teman-teman alami di sekolah okay I'm making the breakout room it's your turn everyone all of you to practice silahkan dipraktekan di breakout room the time is running waktunya akan terasa cepat banget ya kalau sudah di breakout room so enjoy the breakout room everyone have a nice practicing see you all silahkan dipraktekan semuanya di breakout room see you guys hello 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 everyone how are you today I'm fine thank you who's one who's one who's two are you happy when you were when you were a student yes I was happy because it's a crazy and my happiest moment at my life what did you achieve during school program what did you achieve during school program is about ikuti lomba I'm a MC or ikuti lomba MC terus and I'm winning that I'm winning that that lomba itu and I'm winning that's it and I were pustakawan and then I were orang pustakawan di itu ikuti lomba I think I take part in the competition oh yeah I take part in the competition the MC apa gitu competition like cedah sermat or sport or no I'm an MC MC jadi bukan jadi lombanya jadi master up ceremony I think can turn on your video sorry I can I'm using laptop right now I'm sorry I'm sorry can turn on in your video I can I can I'm sorry I can do that so we can get to know each other sorry it's it's hard to use it because this laptop doesn't have camera okay 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 bro William next question yeah what were the worst moment you had you had at school I don't want to tell it it's really worse I can I can I can say that sorry I don't want to tell about it just another question I can back okay and another please Gesa Gesa, Naila Riyadi are you still there hello Aslim you didn't Rosalem sorry guy hello bro William why Nadas is mute I don't know hello guys hello guys Canton Unjur Vikal Alda bro Aslim you can you can help me guy hello I'm sorry yes I am here okay okay please quite quite were you happy when you were a student yes I'm so happy while we we can use while or when if we tell about in the past while yeah I'm so happy I'm so happy while I'm in school because I have many friends mostly I'm happy when when I'm in elementary school why because I was join jambore national oh pramuka yeah like that yes pramuka and then when I in high school junior high school in last last class in third di kelas tiga itu apa third third class oh yes third class I was in rank in three rank di ranking tiga gitu apa bahasa inggrisnya yeah I was happy okay and then rank rank three I think in English yeah okay next question when I was in high school it's not it's not happy it's not happier gak lebih happy dibandingkan in senior in junior and then what did you achieve during school program oh yeah okay okay yeah what were there was a moment that you had done at school fighter I think or or what I just what yeah worst worst moment I have no worst moment when I when I in school okay I was in boarding school by the way like like pesantren or asrama yes pesantren okay pesantren the worst thing is when I just miss my mom and my dad why is she done or sick no when I just miss them and I can meet them quickly okay okay I think miss sorry 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 if I could turn back time I want to study harder and study more English English I think I think if I study English in the past now I can more fluent of course yeah it's so sad yeah just just like that thank you okay thank you name bro koko come join with me to room one sorry 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 you 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.